Banjir kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang terkena adalah Bandung. Namun di tengah musibah ini beredar video superheroik dari dua orang pria parubaya dengan aksinya membersihkan gorong-gorong tersumbat sedalam 4 meter dengan telanjang dada. Kedua pria tersebut itu terkenal oleh warga sekitar dengan nama Pak Uha dan Pak Oho. Kedua bapak ini mengaku telah terbiasa membersihkan gorong-gorong namun aksi mereka tersebut tampaknya masih terasa asing bagi orang sekitarnya. Bahkan imunda dari Pak Uha menangis histeris melihat kejadian tersebut. Apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Dan bagaimana sosok asli dari pria pembersih gorong-gorong itu? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Bagi-Bagi Pasti Happy. Pemirsa, pagi-pagi Pasti Happy. Sekarang kita sudah dengan Mang Uha dan Mang Oho. Ya kan? Lucu ya. Uha dan Oho. Nah dua bapak pemberani ini rela masuk ke dalam gorong-gorong yang isinya lumpur dan sampah. Tapi tinja juga berarti kotoran manusia ya kan? Tanpa alat bantu apapun. Sebelum kita lihat artikel dan videonya dulu ya. Kita lihat, check it out. Pria ini rela nyelam ke gorong-gorong kotor demi saluran air lancar. Oke, kita lihat artikelnya dulu. Kita lihat videonya ya. Kita lihat video Mang Uha lagi beraksi. Check it out. Berarti ini kotoran tinja juga dong Pak ya. Iya. Itu bisa langsung kesedot gitu sih Mang. Sampahnya nyumbat berarti Pak ya. Berarti di dalam itu ada apaan? Nah kita lihat ini Pak. Ini Ibu Unda yang menangis tadi ya. Kalau menurut keterangan. Pak, ada banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi saya mau satu-satu dulu Pak. Bapak ini hari-harinya pekerjaannya apa Pak? Dulunya saya tukang becak. Dulunya tukang becak? Terus? Terus saya udah banyak ojek online. Saya berhenti. Saya disuruh-suruh sama orang lain. Atau sepertinya geduk sumur. Oh serabutan jadi ya. Mau buang berangka. Mau apa saya dikerjain. Jadi itu Mang Uha. Kalau Mang Uha. Sama. Kerjainnya sama. Jadi dua-duanya tuh melakukan hal seperti tadi tuh. Iya. Nah yang di dalam kotoran tadi tuh. Itu tinja berarti kotoran manusia ada di situ Pak. Iya. Itu apa aja yang menyumbat Pak? Nah ini Ibu ceritain mau. Gimana Pak Ho? Itu kebenaran sebenarnya itu pas kena vitalnya. Jadi kayak yang disedut gitu kan airnya. Jadi langsung surut. Tapi kalau misalkan gak dapat vitalnya itu kadang-kadang enam kali, lima kali itu merendam. Oh baru-baru. Harus bolak-balik lima sampai enam kali. Baru airnya surut gitu Pak. Barang-barang apa aja yang menyumbat itu Pak? Sampah-sampahnya. Itu yang kebenaran kemarin itu ada kayu yang nyumbat. Ketutup sama popok bayi. Popok bayi sampai di situ. Popok bayi dibuangnya keselokan. Masyarakat kita nih bener-bener. Terus ini kayak pembalut. Pembalut? Iya. Terutama pasir itu. Pasir kalau gak salah itu satu karung lebih lah. Pasir itu kayak lumpurnya gitu. Popok bayi pembalut jangan, aduh itu dibuang di tempat sampah kali. Ibu-ibu kalau buang sampah tuh gini. Sampahnya ditaruh di kantongan apa baru dibuang. Jadi gak berceceran kemana-mana. Padahal gak punya otak apa gimana ya. Tahu. Tapi Pak pertanyaannya memang di lingkungan sekitar tersebut gak ada petugas kebersihan sama sekali. Oh ada. Yang bersihin. Ada. Cuman kayaknya kan mungkin kan dia lagi sibuk atau apa. Tapi sebenarnya kalau kita sadar gak usah apa kita nunggu-nunggu petugas atau apa. Karena yang namanya warga itu pingin rapi bersih. Karena baunya itu kan. Karena baunya. Baunya menyengat juga ya Pak. Baunya menyengat. Tapi itu juga biasanya suka ada petugas sih yang ininya. Tapi kan sistemnya kalau petugas dari atas. Bapak gak jijik itu Pak. Masuk kekotoran manusia tanpa alat bantu apapun itu matanya ngeliatnya gimana Pak. Ngarabah-rabah doang apa gimana Pak. Ini diliatinya saya udah berenang itu langsung ngambil liat. Ya gini aja lah dirabah aja. Berabah ya Pak. Udah tau gitu ininya. Pusatnya ya udah aja ambil itunya pusatnya aja. Itu kan gak bisa ngeliat kan Bapak kan. Enggak gak ngeliat. Gak pakai alat bantuan apa-apa loh Bapak-Bapak ini luar biasa. Aris si ibu tadi itu ibunya Pak Uha. Kenapa nangis. Ibu takutnya kayak kan ada Pak Wali. Oh Pak Wali Kota dateng. Oke Wali Kota mana Pak? Bandung. Bapak Oden. Oh Bapak Oden dateng. Oke oh makannya terharu. Terus gimana Pak? Takutnya kayak kan ada polisi. Ada pejabat gitu saya kirain. Oh disangkanya takut dikisahkan. Siapanya krimpahin. Ya Allah. Dia gak tau padahal mereka dateng tuh mau berterima kasih sama Bapak gitu. Oh salah paham sih ibu. Ibunya nasi. Masih enen takut. Takut namanya orang tua. Sekarang ibunya pasti bangga ya kan. Katanya Bapak dapat penghargaan juga ya Pak? Dapat. Alhamdulillah. Penghargaan apa itu Pak kalau boleh tau? Itu dari Bapak Oden ada bingkisan. Bapak Oden itu ngasih bingkisan uang. Di Ibu Lurah juga sama. Bapak Cama sama. Malahan kemarin saya diundang sama Bapak Direksi yaitu Bapak HB. Bapak Direksi apa Pak? Di Jaya Anco. Oh iya iya iya. Bapak HB yaitu Hardianto Bayjuri. Dikasih hadiah juga. Alhamdulillah. Ini ada jamnya juga dikasih. Kalau dikasih jam juga Pak? Oh tahan anti air bisa masuk ke lumpur Pak ya? Tahan air Alhamdulillah. Jadi bisa nanti Bapak sebelum menyelam ke bawah itu bisa lihat berapa detik itu ya Pak? Kalau enggak mungkin ini pas nyelam set. Udah jam berapa ya? Pak kalau boleh tau? Kan waktu Bapak nyelam itu yang medioin siapa? Ada yang medioinnya pertama Pak Agus. Oh gitu kamu? Emang karena udah sering Pak Uha sama Pak Oho melakukan pekerjaan itu terus kamu kepikiran videoin? Jadi kalau video yang viral kemarin itu yang videoin kebetulan adeknya Mang Oho namanya Mang Agus. Cuman karena kita kan satu wilayah, satu kecamatan. Nah video yang itu ada di saya, saya posting di sosmed. Kamu yang posting karena si Mang Oho enggak ngerti posting. Mang Uha, Mang Oho sama Mang Oho. Padahal Mang Uha sama Mang Oho udah ada lagunya loh. This way Oho, Oho I like it. Itu beda. Itu lagu. This way Oho, I like it. Oh jadi kamu yang posting. Pasti kamu enggak nyadar bakalan viral kayak gini ya. Kok pasti postingnya pas lagi musim banjir itu videonya pas baru aja kemarin atau udah lama? Baru itu kejadian tanggal 25 pas tanggal merah pas libur natal. Desember ya? Ya saya posting tanggal 28. Kebetulan kalau saya di sosmed saya memang suka posting kegiatan sosial sama yang unik-unik lah. Pas saya lihat mereka berdua wah ini satu kecamatan juga sama saya. Terus ini aksi luar biasa buat saya personal saya memang pengen mengapresiasi aja mereka. Pengen bertemu mereka. Ya karena siapa yang mau cobalah air somberan kita kena keciprat dikit aja kan. Baunya aja juga udah. Ini nyelem pak ya kan. Ini nyelem itu 4 meter. 4 meter? 4 meter. Serius di 4 sempit itu 4 meter itu bisa naik lagi gimana pak? Pakai teraje. Kan pakai tangga. Pakai teraje. Pakai tangga. Pakai tangga ya. Saya tadinya enggak percaya. Saya kira cuma 2 meter gitu ternyata 3 meter. 3 meter, hampir 4 meter. Jadi tangganya itu panjang banget ya tangga. Panyang. Saya udah lihat sendiri dan mereka tuh kan mempertaruhkan nyawa. Pak disitu tuh gas beracun, terus ketika air surut itu kan ada gorong-gorongnya. Alir-airnya deras. Jadi resiko mereka kakinya kesedot. Iya karena kotoran manusia itu mengandung gas sebetulnya. Pak Uha mau nanya dong pada saat Pak Uha habis nyelam gitu. Apa sih yang dirasain pusing mual atau apa? Enggak rasa stroberi. Si Bapak lucu. Terakhir sekali nih. Kecamatan Bapak banjir enggak Pak? Enggak. Enggak kena banjir? Enggak. Nah kenapa? Bapak dikali di mana Pak? Saya di Cicadas, di Gang Haji Saroni. Nah kenapa kecamatan Bapak enggak banjir? Karena orang-orangnya peduli enggak buang sampah sebarang. Ada Mang Uha, Mang Uha. Terima kasih Mang Uha. Setelah ini pemirsa, ada dua artis cantik yang katanya mengalami pengalaman dengan banjir. Iya kan? Nah tapi saat mereka disitu katanya orang-orang pada enggak kenalin kalau mereka artis. Kenapa? Lah emang maksudnya gimana sih? Karena mereka lepek apa gimana? Ngebantuin tapi enggak dikenali gimana? Tapi pagi-pagi pasti. Happy. Mungkin seputar kali ya. Doa yuk semua, senyumlah sungguh Indonesia. Doa yuk semua. 2020, pembukaan tahun kali ini memberikan momen yang mungkin tak dapat dilupakan hampir seluruh warga Jakarta. Lantaran, hari pertama di tahun ini warga ibu kota harus menerima rumah mereka di Obrakabrik oleh genangan banjir. Namun banjir kali ini datang bukan hanya ke rumah kalangan tertentu saja. Tapi banjir kali ini juga berdatang ke rumah-rumah artis kenamaan Indonesia. Seperti Yunisara, Rian Demasif, Parto Patrio, Roy Martin, dan masih banyak lainnya. Pastinya musimah ini menggugah pemerintah dan banyak orang mengelurkan tangan memberikan bantuan sesegera mungkin. Tak terkecuali Ratu, Meta, dan Ovi yang memberikan bantuan. Meski banyak warga yang tidak mengenal mereka sebagai artis, mereka tetap sigap dan tulus membantu para korban banjir. Bantuan apa saja yang mereka lakukan? Benarkah mereka memberikan bantuan tanpa tujuan tertentu? Simak, jawabannya sesaat lagi hanya di bagi-bagi pasti happy. Oke, kita sudah bersama dengan Ratu Meta dan Ovi Sofianti. Dan pertanyaannya adalah seperti yang barusan ada di VD tadi. Benarkah kalian memberikan bantuan tanpa tujuan tertentu? Oh, itu salah banget ya. Kalau kita mau ya emang niat bantu. Niat dari hati, gitu kan. Memang sebelumnya tuh, memang kita tuh gak nyari sensasi ya. Gak nyari berita apapun ya. Gak ada, gak ada. Jadi kita berdua memang udah sepakat. Yuna yang kita ada acara nih, ada sosial gitu. Diliput tuh? Gak ada, memang kita tidak satupun. Tidak mengundang wartawan. Cuma kita cuma bikin story di Instagram. Tau-tau pada ngumpul. Wartawan kumpul gitu di satu tempat. Wartawan itu ngumpul. Karena story-nya gitu. Padahal pada gak ada yang kenal ya kalau dia artis ya. Jadi wartawannya ngumpul aja loh. Dan memang, kenapa sih? Kenapa sih? Kalau misalnya ceritanya gimana? Kalau padahal gak ada yang kenal. Iya kan pakai bajunya juga biasa aja ya kan? Bajunya biasa. Jadi memang gak direncanain untuk benar-benar. Maksudnya memang sosial, bakti sosial aja gitu. Di daerah mana tuh? Daerah Ciledug. 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 Kita mah benar-benar tulus, niat gitu. Benar-benar. Lu dasar kayak netizen lu apa-apa di ngigirin, Taizda? Gak, bukan. Kali aja. Soalnya memang iya berdua ada promo terus ada produsernya juga. Kali aja kan zaman sekarang promo tuh macam-macam. Oh iya. Tadi statementnya kan mungkin gak dikenalin karena kan lagi pakai baju biasa. Nikita Mirzani pakai baju biasa juga dikenalin sama masyarakat. Bagi-bagi sumbangan banjir. Beda. Mereka belum ya, Neng. Nanti juga akan seperti itu, Rangga. Nih Rangga lebih nyanyir lagi ya. Nah aku udah cari nama elu, Mama. Iya, iya. Makanya jangan temen-temen nama Isdalia sama Rangga. Temen-temen nama danang aja, Mister Update. Iya, gak, gak. Gak apa-apa. Yang penting pagi-pagi pasti happy ya. Betul. Itu yang kalian bantu tuh kalian memberikan apa aja waktu itu? Ada beberapa sembako ya. Ada makanan box, terus ada sembako juga. Semako, terus ada makanan-makanan snack untuk anak-anak. Iya, malah ringan. Terus minuman-minuman juga. Itu banjirnya masih gimana waktu kalian datang tuh? Jadi baru surut 2 jam ya. Baru surut, terus kira 2 jam. Jadi tanggal 1, pas tanggal 1. Pas tanggal 1. Tanggal 1 ya? Eh, gak, tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Itu perginya gak ke posko, langsung ke rumah. Langsung terjun. Langsung terjun ke ibu-ibu di sekitar situ. Terus kata masyarakatnya, belum selama, jadi selama 3 hari tuh belum ada... Belum ada yang datang makanan. Masa iya? Nah, ini yang luar biasa dari Ratu Meta sama Ovi. Bahwa mereka tidak hanya banyak ngomong. Iya, gak wacana doang. Tapi action langsung. Berikan bentuk secara langsung ya. Eh, tapi katanya... Kalian berdua tuh punya cerita baru. Cerita apa sih emang? Cerita haru. Cerita haru. Ya, haru kepleset, kepleset. Ya, ceritanya pokoknya happy aja. Setiap datang ke pagi-pagi, happy. Ah, oke. Oh gitu. Gak mau yang sedih-sedih. Desa, maunya happy. Senang senang. Happily ever after gitu. Iya, sebetul. Amin. Thank you Ratu Meta dan Ovi. Dan mudah-mudahan jadi pembajikan buat kita semua. Jadi inspirasi buat kita semua. Dan besok kita ketemu lagi jam setengah 9 pagi. Di pagi-pagi pasti. Happy. Ketemu lagi besok ya. Yo, ayo semua, senyumlah sungguh Indonesia. Yo, ayo semua, pagi-pagi kita bahagia. Yo, ayo semua, senyumlah sungguh Indonesia. Sub indo by broth3rmax